Ya, pemirsa jembatan pelabuhan Ampera yang baru dibangun terkesan asal jadi. Hal ini terlihat dari bentuk yang tidak menarik, bahkan jembatan tangga turun naik tidak sesuai yang diharapkan para nakoda kapal, terutama pada nakoda kapal speedboat yang bersandar di pelabuhan Ampera. Jika sedang berada di pelabuhan Ampera kota Kuala Tunggal, maka akan terlihat sebuah pembangunan jembatan tangga turun naik bagi penumpang di pelabuhan Ampera. Ini juga sebagai fasilitas pelayanan pelabuhan di Ampera. Namun setelah selesai dibangun jembatan tangga turun naik penumpang ini, terlihat terkesan tidak menarik atau tidak enak dipandang mata. Bahkan keberadaan jembatan tersebut tentunya tidak diharapkan para nakoda kapal speedboat, karena mempersulit bagi para nakoda kapal untuk bersandar mendekati jembatan tangga turun naik penumpang ini. Hal ini seperti diungkapkan oleh Tamsir. Menurutnya, ia selaku nakoda kapal speedboat bukan tidak mendukung pemerintah dalam membangun fasilitas pelabuhan. Namun apa yang dibangun juga terlihat tidak menarik, bahkan terkesan asal jadi. Kalau menurut kami sih, bagusnya jembatan itu yang dikayu kan, kalau depannya kalau mau dibangun bagus, seratakan dengan yang di bawah. Agak tinggi sedikit lah ya? Ya, jadi agak bisa nyandar bot nanti. Berarti kalau untuk nyandar bot agak kurang nggak ya? Ya, kalau agak banyak lah bang, karena masuk ke dalam kan. Nah, jadi kalau misalkan ditambah, habisnya nanti di mesin, kita tak akan menurunkan sama betul. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Tanja Parat Syamsul Johari mengatakan, terkait adanya pembangunan jembatan tangga turun naik bagi penumpang di pelabuhan Ampera, ini tentunya telah dikaji sesuai aturan, sehingga dapat dianggarkan dan dibangun pada tahun 2023 ini. Selain itu, rancangan dan teknis pembangunan juga telah dirancang sesuai aturan. Jadi tangga turun naik yang ada di pelabuhan Ampera Kotongkal, ini kita mengajukan anggaran melalui AKBD Tanja Barat, dan juga sudah melalui perencanaan daripada pihak konsultan, gambar desain, dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah Kilir, Kotongkal, memang konstruksinya kita minta pihak konsultan untuk mendesain yang panjang, yang memang yang panjang ini koko dan juga kuat, bukan kaya seperti corbeton yang pakai cucuk, ini betul-betul yang panjang, sampai dasar ke tanah, ke dalaman sekian meter, kepentingan ini kuat, dan juga bisa digunakan untuk bisa lama. Dan juga memang pekerjaan tersebut, di tahun 2023 ini, dimulai dari awal Juni kemarin, awal bulan Juni, susun yang kontra, dan juga kemarin, di awal Juni sudah selesai, dan juga PR kanan sudah 1%, dan juga kita diawasi oleh pengawas dari konsultan juga. Terima kasih. Tepuk tangan.